Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Asef Alamaya di channel Tani19 Channelnya Tani Pemula Alhamdulillah sahabat, di malam hari ini ya Kebetulan saya bikin kontennya biasa malam ya Kalau puasa itu banyakan malam Dan karena kesibukan juga ya Bukan karena puasa juga, karena kesibukan juga ya Di siang hari itu kadang-kadang kita fokus di lapangan ya Atau di lokasi tanaman kita Nah sahabat, kali ini saya akan membahas tentang Masih seputar Kapulaga ya Kebetulan ada beberapa masalah ya Yang menurut saya di tanaman Kapulaga ini Hasil pengamatan dan analisa saya ya Di versi saya sebagai pemula Mengenai pertumbuhannya ya Dari usia vegetatif dan generatif Dan beberapa tanaman saya yang beda Pasir itu ada yang istilahnya Tanda-tanda kekurangan unsur hara Nah kebetulan topik kali ini saya akan membahas Tentang pupuk anorganik ya Biasanya saya akan organik kalau untuk blok A dan blok B Kebetulan saya sekarang akan membahas yang di blok C Nah di blok C saya fokusin untuk saat ini semi-organik ya Jadi kalau organiknya pakai humus dan serta kohe gitu Tapi hanya berapa persen gitu Sisanya saya pakai anorganik untuk Menyeimbangkan karena Kalau langsung puluh organik itu Menurut saya tanahnya belum siap Nah sahabat Saya tertarik dengan jenis pupuk Yang namanya ganda silbe ya Saya belum mencoba di ganda silbe Jadi ini karena ada Yang menarik buat saya pribadi ya Dan saya juga perlu mencobanya menurut saya Di aplikasikan ke tanaman saya yang saat ini Yang mungkin di pase generatif ya Kalau untuk ganda silbe Saya akan terapkan di pase yang generatifnya Karena tanaman kapulaga yang di blok C juga Ada yang pase generatif Dan ini akan saya jadikan acuan ke depannya Bila memang ada perkembangan signifikan Atau bagus ya hasilnya Nah yang menarik dari saya itu ganda silbe Karena melihat dari 3 vitaminnya ya 3 vitamin yang terkandung di dalamnya Oke sebelum lanjut ke topik pembahasan atau cuplikan videonya Dalam membahas tentang ganda silbe Atau alasan saya memilih 3 vitaminnya itu Pertama jangan lupa di like dulu Di share Di share ya Serta yang paling utama adalah di subscribe ya Di subscribe Oke Lanjut saya juga mendoakan Sahabat-sahabat semua agar selalu Sukses dalam pertaninya ya Dan semangat selalu Dan sehat selalu paling utama ya Serta selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya robbal alamin Belum menjelaskannya Saya mau ngupi dulu ya Nah ini biasa Ngupi Alap petani pemula Oke Kita langsung saja Seperti apa Cuplikan videonya Let's go Nah ini sahabatnya yang dimaksud saya itu ya Gana silbe ya Nah ini Yang menarik dari gana silbe itu sendiri adalah Vitaminnya ya Dan kandungannya memang Menurut saya Ini bagus ya Menurut saya Saya belum coba juga ya Bagus tidak ini Tapi saya juga belum mencobanya Ini kalau lihat dari Kandungan-kandungannya itu Ini Ini kalau lihat dari Kandungan-kandungannya ya Sahabat Mungkin bisa dilihat oleh sahabat Kalau lihat dari Kandungannya itu sendiri Nah ini yang dimaksud dengan saya ya Gana silbe Ini gana silbe ya Sahabat ya Gana silbe ini harganya 12.000 rupiah Di wilayah toko Yesaya Di wilayah saya Serta ini ukurannya adalah 100 gram ya Ini ukuran yang 100 gram Ini ukurannya adalah 100 gram Harga 12.000 Oke Kita langsung aja Ke pembahasanya Tadi yang menarik Dari sini itu adalah Ketertalikan saya Dari vitaminnya Tapi kita Baca dulu Dari atas ya Berat persis 100 gram Gana silbe ini Dipakai sebanyak 10-30 gram per liter air ya Setiap 8-10 hari sekali ya Berarti Ini ada intervalnya ya Sahabat ya Jadi dilihat dari keadaan Setempat mungkin maksudnya Keadaan tanaman kita ya Nah genasilbe ini Dapat dicampur dengan Berbagai jenis Pesticida Kecuali bersifat alkalis Berarti ini Setahu saya Yang bersifat alkalis itu Yang pH nya tinggi Biasanya ya Mengandung kelempaban Atau pH nya tinggi Nah oke sahabat Karena saya menarik Dari genasilbe ini adalah Karena vitaminnya ya Jadi Ini kita lihat di komposisi Komposisi itu sendiri Di sini Untuk NPK mungkin Sudah umum ya Nih Seperti halnya Saya sudah lakukan Di pembukan NPK Yang captawon itu ya NPK 16 Di sini juga bagusnya nih Masih ada kandungan NPK nya Sekitar 6% Eh apa Nitrogennya 6% Serta fosfor 20% Dan kalium 30% Ini sangat besar ya Memang ini buat buah itu Kalium dan fosfor Buat unga ya Dan ini yang menariknya tuh Dilengkapi dengan unsur Haram mikro ya Sahabat ya Ini seperti adanya Magnesium Mangan Boron Tembaga Kobal Dan Seng Ya Itu disebut dengan MG MN B CU CO Dan ZN Ya sahabat ya Ini merupakan unsur Hara tanaman yang sangat Atau unsur Hara tanaman mikro ya Mikro ini sangat Penting juga ya Karena selama ini Kita Banyakan memperhatikan dari unsur Hara makronya ya Memang perannya sangat besar Untuk unsur Hara makro Tetapi Tanpa unsur Hara mikro ini Tanaman akan Tidak sehat ya Sahabat ya Karena sangat penting Nah kita akan Fokusnya ke Vitaminnya Jadi tidak banyak Panjang lebar Untuk membahas Kandungan Selain vitaminnya ya Saya akan Terfokus Ke kandungan Yang tiga jenis ini Ada Vitamin-vitamin Untuk Pertumbuhan ya Jadi ini Seperti Ya semacam CPT ya Rangsang tanam Atau penumbuh tanaman Tapi ini Cenderung ke Vitamin ya Vitamin Ini yang menariknya Ada Aneurin Lactoprapin Dan Nikotinit Asid Amide Nah Sepengetahuan saya Ini adalah Aneurin Itu adalah Vitamin B1 Ya Lactoprapin Juga Vitamin B2 Dan Nikotinit Itu Vitamin B3 Nah Kita bahas Satu per satu Kenapa saya ingin Menggunakan Kena silba Yaitu Lihat dari Posisi tanaman saya Yang Pasir generatif Terutama ya Di kena silba Ini Memenuhi Ya Dibanding Yang lainnya Mungkin saya belum Pernah lihat Karena jarang Sekali menggunakan Anul organik ya Karena ini Juga untuk Bahan Review saya Serta Melihat keadaan Di posisi Lahan Tanah Yang tanami Kapulaga Ini Perkembangannya Agak Lambat ya Jadi sehingga Saya harus Mempercepat Karena kalau Langsung pakai Organik itu Tahu sendiri ya Sahabat Organik itu Bagus Tapi Perlu proses Jadi tidak bisa Sekaligus Nah ini Saya akali Untuk itu Sebelum Organik Pool Jadi saya Semikan dulu Nah Untuk Aneurin Itu sendiri Menurut Pengetahuan Saya ini Ya Sebagai Vitamin B1 Ya Sahabat Ya Nah B1 Itu sendiri Dia adalah Jenis Tiamin Ya Tiamin Ini adalah Satu jenis Dari Vitamin B1 Yang bisa Ditemukan Pada Makanan Dan Tumbuhan Nah Fungsi dari Vitamin B1 Itu sendiri Buat tanaman Itu sangat Banyak Sebenarnya Tapi ini Yang Umum Aja Bagi tanaman Itu bisa Merubah Karbohidrat Menjadi Energi Penting Bagi tanaman Serta Jaringan Tanaman Ya Nah Epeknya Jika Kekurangan Daripada Vitamin B1 Tanaman Kita Itu akan Kelihatan Jadi tanpa Daya Tanpa Atau Tanpa Adanya Energi Tanpa Ada Energi Di Tubuhan Kita Itu Maka Aktifitas Atau Metabolisme Dalam Tanaman Atau Dalam Jaringan Tanaman Itu Tidak Bisa Berlangsung Termasuk Pembelahan Sel Pembelahan Sel Pada Tanaman Itu Sendiri Atau Membentukan Organ Baru Itu Kalau Kekurangan Vitamin B1 Nah Selain Itu Juga B1 Ini Akan Menghambat B1 Ini Jika Kekurangan Pada Tanaman Kita Itu Akan Menghambat Pertumbuhan Akar Juga Tidak Karena Pastinya Penyerapan Unsur Harap Pun Akan Mengalami Masalah Jika Tanaman Tidak Punya Energi Nah Secara Visual Atau Secara Fisik Kita Bisa Melihat Akan Kelihatan Loyol Tanaman Itu Yang Tidak Sehat Tidak Power Tidak Tanaman Seperti Biasa Tetapi Kan Bisa Dicirikan Sahabat Yang Sehat Dan Tidak Nah Terus B1 Juga Jika Ada Perubahan Ekosistem Ini Pada Tanaman Bisa Menyeimbangkan Atau Bisa Menghandle Contoh Dari Perubahan Cuaca Cuaca Misalkan Dari Kemarau Dari Musim Hujan Ke Musim Panas Itu Perubahan Cuaca Ini Bisa Berdampak Pada Perubahan Ekosistem Nah Di Saat Itulah Tanaman Akan Stres Dengan Adanya Vitamin B1 Ini Stres Tanaman Itu Akan Di Handle Sama Vitamin B1 Jadi B1 Akan Memperlebar Dayat Tahan Tanaman Dalam Menghadapi Stres Tersebut Itu intinya Vitamin B Sekarang ke Lactopilapin Atau yang Sering disebut Vitamin B2 Atau Ribopilapin Nah Ribopilapin Itu Sendiri Atau Vitamin B2 Itu Sendiri Juga Berfungsi Sama Untuk Mengubah Karbohidrat Menjadi Energi Fungsinya Nah Vitamin B2 Itu Sendiri Mengubah Karbohidrat Menjadi Glukosa Juga Atau Gula Yang Pada Akhirnya Berubah Menjadi Cadangan Energi Bisa Merubah Cadangan Energi Atau Yang Disebut Dengan Apa Kalau Bahasa Kimianya Adenosin Tripospat Kalau Tidak Salah Atau Disingkat ATP Nah Manfaatnya Itu Sendiri Dari B2 Adalah Dapat Membantu Penyerapan Unsur Dan Juga Dapat Membuat Tanaman Memiliki Sistem Imun Imun Yang Kuat Atau Yang Kebal Yang Bagus Sehingga Lebih Tahan Terhadap Perubahan Ekosistem Di Sekitarnya Seperti Yang Disebutkan Tadi Di B1 Jadi Tidak Jauh Beda Nah Sekarang Yang Ketiga Itu Nikotinik Asid Amide Ini Juga Sebagai Vitamin B3 Atau Disebut Niasin Vitamin B3 Ini Mengandung Niasida Dijat Aktifnya Niasida Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Berbagai Sel Jaringan Tanaman Atau Tumbuhan Bahkan Manusia Juga Membutuhkan Sepengetuan Nah Salah Satu Fungsi Dari Vitamin B3 Ini Adalah Menghasilkan Subtrat Subtrat Enzim Atau Yang Sering Disebut Dengan NAD Nah Ini Bisa Memodifikasi Protein Pada Semua Organisme Makhluk hidup Termasuk Kita Juga Makhluk hidup Tanaman Makhluk hidup Dan lain Sebagainya Nah Itu Jadi Bisa Merubah Bukan Merubah Bisa Memodifikasi Sama Merubah Memodifikasi Protein Pada Semua Organisme Makhluk hidup Pada Semua Organisme Nah Karena B3 Itu Fungsinya Hampir Sama Dengan B1 B2 Untuk Menitabilkan Tanaman Kita Karena Tanaman Juga Vitamin Ini Sangat Bagus Jadi Fungsinya Dari Nikotinik Ini Bisa Mempertahankan Tanaman Lebih Lama Atau Panjang Umurnya Tanaman Juga Mencegah Penuaan Dini Ini Mencegah Penuaan Dini Jadi Ini Akan Cenderung Press Terus Tanaman Itu Seperti Mudah Terus Tetapi Usianya Memang Sudah Produktif Sehingga Lebih Sehat Dengan Adanya Vitamin Ini Makanya Ini Bisa Memperpanjang Usia Tanaman Nah Mungkin Itu Sahabat Beberapa Gambaran Dari Penjelasan Saya Sehingga Saya Ingin Mencobanya Untuk Memakai Gan Hasil B Terutama Ini Sangat Menarik Tapi Saya Tidak Menyamin Bagus Atau Tidak Tapi Ini Akan Saya Coba Menurut Saya Mudah Mudah Bagus Nah Mohon Maaf Kurang Lebihnya Jika Dalam Lisan Dan Kata-katanya Ada Yang Kurang Dipahami Atau Kurang Dimengerti Tapi Itu Adalah Kekurangan Saya Dan Bukan Berarti Mengajari Atau Mengurui Hanya Sharing Saya Saya Hanya Sharing Dengan Sahabat Sahabat Semua Jika Memang Sahabat Lebih Paham Lebih Tahu Mengenai Kandungan Kandungan Yang terkandung Di Ganda Hasil BE Itu Silahkan Luruskan Memang Luruskan Jika Memang Saya Ada Salah Ya Dan Saya Akan Sangat Berterima Kasih Buat Sahabat Sahabat Semua Tapi Setidaknya Ini Ada Dokumentasi Buat Saya Untuk Bahan Review Kedepannya Terutama Di Tanaman Kapulaga Saya Dengan Menggunakan Gana Silbe Ini Nanti Saya Akan Coba Dan Saya Akan Share Update Di Video Saat Di Lapangan Mudah Mudahan Ini Juga Bermanfaat Buat Sahabat Sahabat Semua Ya Syukur Alhamdulillah Kalau Memang Dirasa Ada Menfaatnya Dan Mungkin Kita Cukupan Dulu Sampai Disini Salam Sahabat Tani Semuanya Sehat Selalu Sukses Selalu Salam Sahabat Kapulaga Nusantara Serta Semangat Selalu Untuk Bertani Pantang Mundur Dan Pantang Menyerah Salam Petani Indonesia Salam Petani Cerdah Salam Petani Pemula Salam Petani 19 Sehat Selalu Sukses Selalu Jaya Terus Maju Terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selalu